Dan selanjutnya seperti yang telah kami janjikan di awal acara, sekarang saatnya kami berdua untuk memberikan pengumuman siapakah diantara Bapak Ibu Hadirin terhormat dan berbahagia pada pagi hari ini yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik. Betul sekali buat tepuk tangannya Bapak dan Ibu Hadirin sekalian, luar biasa keberagaman nusantara kekayaan adat Indonesia, bisa kita lihat dan rasakan bersama hari ini Cesar, Bapak dan Ibu Hadirin sudah menggunakan baju adat dengan begitu cantik begitu gagahnya dan pada kali ini kita akan umumkan siapakah yang beruntung untuk mendapatkan predikat busana adat terbaik tahun ini. Ya namun sebelumnya perlu kami informasikan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Sekretariat Presiden memilih undangan yang menggunakan pakaian atau busana daerah terbaik. Betul sekali Cesar dan penilaian ini dilakukan terhadap bagaimana elemen tradisional diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer. Serta mempertimbangkan penggunaan bahan tradisional dan modern secara efektif. Untuk itu semoga Bapak dan Ibu Hadirin sudah siap karena sekarang saatnya kami mengumumkan siapa sajakah nama-nama yang mendapatkan predikat pengguna busana adat terbaik. Untuk yang pertama Cesar dan juga hadirin boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang busana adat terbaik di Ibu Kota Nusantara yang pertama diraih oleh Ibu Dona Chandra Ginting. Lalu berikutnya diraih oleh Ibu Muawipah Yuliana. Selanjutnya Abi Manyu Arlindito. Dan sekali lagi ingin kami ucapkan selamat untuk peraih busana terbaik diraih oleh Dona Chandra Ginting dan berikutnya Muawipah Yuliana. Lalu sekali lagi Bapak Abi Manyu Arlindito. Serta yang berikutnya adalah Ibu Lilis Suryani. Dan ada juga pemenang selanjutnya Bapak Edi Sofian dan Dr. Gigi Uswadun. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh kami undang untuk berada untuk maju biar terlihat seperti apakah busana adat yang dikenakan. Betul sekali Cesar, sekali lagi kami mengundang untuk dapat berdiri dan juga maju kepada Dona Chandra Ginting, Muawipah Yuliana, Edi Sofian, Dr. Gigi Uswadun, dan juga Bapak Kanavi untuk dapat maju ke depan. Dan Bapak Ibu hadirin kami berikan tepuk tangan apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi baju adat yang terpilih pada tahun ini Bapak dan Ibu ini dinilai sekali lagi bagaimana elemen tradisional yang khas ini terus diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer. Dan ini pun menunjukkan kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Indonesia menggunakan pakaian adat, menggunakan pakaian daerah sebagai identitas diri, identitas bangsa, dan mencirikan ya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bersatu. Iya Cesar, betul-betul semangat bineka tunggal ika kita rasakan pada pagi hingga siang hari ini. Ya, kita akan nantikan hadiah apakah yang akan segera didapat oleh mereka yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik. Luar biasa, ini penyerahan hadiah busana adat terbaik pertama ya. Cesar juga hadirin Bapak dan Ibu di Ibu Kota Nusantara. Dari dia Bapak dan Ibu sudah berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah, apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin pastinya kita berikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengabadikan momen ini, untuk bisa foto bersama, berikan apresiasi. Satu lagi, pemenang tambahan ini ekstra ya, kejutan di hari yang tahun kemerdekaan. Ibu, lanyalah mataliti untuk bisa maju juga bersama para pemenang. Boleh berikan tepuk tangan meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Hadiah apakah ini ya? Betul sekali dan lengkap rasanya luar biasa, warna-warni Nusantara berada berdiri di hadapan kita semua ya Cesar. Ini semakin membuat bangga kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia. Ya, kita akan sama-sama segera mengetahui hadiah apakah yang kiranya akan dibawa oleh para pemenang. Untuk itu pula. Berikan tepuk tangan meriah ini dia hadiahnya sudah masuk. Mari kita sambut hadiah yang akan mereka dapatkan. Masih-masih mendapatkan satu yuk sepeda. Pastinya ini bisa langsung sepedahan ya Cesar di Ibu kota Nusantara dengan cuaca yang sejuk dan juga udara yang bersih, udara yang sehat. Ini pastinya semoga bisa betul-betul memberikan semangat baru di tahun ini. Di perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pastinya Bapak dan Ibu bisa kita lihat sudah siap hadiah yang akan diberikan kepada masing-masing pemenang pada pagi hari ini. Sebagai rasa jujur kami berdua Bapak Ibu sekalian kami sudah berada di sini sekitar 4 hari. Dan sama sekali kami tidak merasakan bagaimana udara yang begitu panas justru sejuk. Bagaimana polusi sama sekali tidak ada. Bahkan ini sepertinya kalau boleh diberi kesempatan kami juga ingin naik sepeda di sini. Wah apakah ini sedikit kisih-kisih. Untuk berikutnya pastinya Bapak dan Ibu nanti semoga ada kesempatan untuk betul-betul bisa bersepeda dan juga menikmati suasana Ibu kota Nusantara yang begitu asri dan juga sejuk. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin buat berikan tepuk tangan meriah. Ini dia para pemenang busana adat yang sudah berdiri dengan gagah, dengan cantiknya dengan pemberian hadiah sepeda. Iya dan kita sasingkan bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Juga hadir langsung memberi ucapan selamat kepada para pemenang. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Hadirin sekalian. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu buat berikan tepuk tangan meriah dan kami persilakan kepada para pemenang untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan sekali lagi selamat Bapak dan Ibu dan berikan tepuk tangan yang setinggi-tingginya untuk apresiasi busana adat terbaik tahun ini. Ya sekali lagi terima kasih ini sebuah apresiasi yang begitu tinggi yang luar biasa. Bukan hanya buat kami berdua tapi seluruh hadirin Bapak dan Ibu yang hadir untuk merasakan bagaimana pertama kalinya upacara 17 Agustus diadakan di dua kota. Dan dengan demikian pula. Sepertinya tidak lengkap rasanya ya Cesar dan Bapak dan Ibu hadirin jika kita tidak lihat juga bagaimana istimewanya perayaan di Jakarta. Ya dan setelah ini kami akan kembalikan kepada pembawa acara berikutnya. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Baik kami langsung saja persilakan kepada Dewi dan Jaya di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.